Bunga jantan, cuman karena proses penyerbukan tidak terjadi Akibat kurangnya serangga atau memang berlindung tidak kena angin Nah akhirnya kan dia cepat mekar, itu satu Terus yang kedua, kerapatan tandan yang memang tidak normal Akibat daripada kekurangan borak, akarnya terlalu kuncup Tidak membuka, tapi ini kebubukannya sudah cukup normal gitu Mengapa tidak terjadi penyerbukan, ada dari sisi lain, dari sisi kekurangan makanan Nah makanya, kalau kita kaji lebih lengkap, lebih sampai ke dalam Sebenarnya, sawit ini tanaman orang berduit loh sebenarnya Cuman petani kita ini terlalu rangka Terlalu rangka, mengapa saya katakan terlalu rangka? Kemampuan modal hanya untuk nanam 2 hektare, tanahnya 5 hektare ditanami semua Akhirnya ya, hanya sanggup nanam, tidak sanggup merawat Itu yang terjadi pada petani kita Ini yang terjadi di petani kita Makanya semuanya, titik baliknya adalah petani Semuanya titik baliknya adalah petani Nah dalam pemberian borak, dalam pemberian borak Borak ini tidak banyak Hanya dalam 1 hektare 1 tahun itu hanya 75 gram Satu tahun 1 hektare Dalam hitungan 125 sampai 148 batang per hektare Hanya sedikit Tapi pokok manakala dia belum produksi Tapi kalau sudah produksi, bisa kita lihat bentuk tandannya ini Karena kemampuan tandan inilah Daya buka tandan inilah kemampuan daya dukung produksi Ini masih bagus tanaman ini karena memang tanahnya yang potensialnya subur Kalau kita lihat dari sisi perawatan tanaman Belum sebenarnya gitu Belum gitu Nah itu Bagaimana tanaman mau produksi secara maksimal Kalaulah memang usia seperti sekarang ini Kalau kita lihat yang di jalan cenak kan Bonggolnya sejak kecil Bagaimana dia mau menopang Kalaulah memang 5 tandan Ada 4 5 pelepah Ada 4 tandan buah Nah kalau bagaimana Kalau memang disini ada 48 tandan Wartikan minimal 40 Tandan yang ditopangnya Bagaimana kalau memang dasarnya ini tidak bagus Dia mau berbuah banyak Seperti yang saya gambarkan tadi dengan kita Umur 0 sampai 6 bulan harus diberi asli 6 bulan sampai umur 2 tahun Harus diberi makanan yang bergiji Kalau tidak Bagaimana pertubuhannya mau bagus Bagaimana otaknya mau bermutu Nah apalagi kebanyakan anak-anak sekarang kan Kalau di sekolah otaknya ditinggal di rumah Generasi mici Ini 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 yang harus kita sikapi Ini juga terjadi pada tanaman Makanya pada saat penanaman awal rok posbak ini penting Nampaknya memang deh seperti tanah yang memang tidak bermutu Tapi untuk membesarkan bonggol ini loh Nah itu Nah kemudian tadi yang saya katakan ekor-ekor tupai Bahkan ditanam di atas Biar ulat bulu itu tidak naik sampai ke daun sawit Nah itu Ini seperti itu sementara ya Nah disinilah kita mumpuknya nanti Oh di bawahnya Ya di bawahnya kita mumpuknya Karena mengapa? Karena bulu akar yang paling aktif nyerap tanaman Mulai dari sini sampai ke sana Nah gitu Jangan kita mumpuknya lalu disini Kemudian Ada satu hal lagi Ini deh bang Ini kotor Batangnya ditumbuhi pati Berarti mumpuknya dari ujung-ujung Di ujung bawah ini di tanah ini Di bawahnya dia Oh kalau pakai tanam Ketinggian asam Kalau ada kekurangan kalium Kita patahkan gini Ada bunyik Ini Masih normal Cuman memang dalam komposisi normal Dia masih kurang gitu Tapi tetap ada suplai kalium gitu Karena pelepah daya dukung pelepah ini tidak mampu Seharusnya dengan komposisi pelepah Ada apa batang dah seperti ini Kelopahnya ini Nggak sampai 20 cm Jadi daya dukung buah Tidak begitu kuat Motong ini juga memang harus standar Karena mengapa? Ini walaupun dah terpotong Dia belum mati Suplai makanan masih kesini Masih diberi makan ini Sama dengan tandan buah ini Umpama kita panen Tidak sesuai ini Tidak mepet Ini juga harus diberi makan Tidak mepet